Fiks baru belajar naik mobil ya Iya Kenapa? Gak nyala mobilnya Gak bisa nyalain Gimana sih? Mas, saya mau bantu saya mas Saya keteru banget, aku dimarahin padirektur Harus tampil bagus, rapi Semua Bu Adel Halo, selamat siang Selamat siang Bu Adel Iya, boleh saya lihat proposalnya? Boleh, bom proposal sih jenah Jenah, teman ini Jenah? Oh, gak bawa proposalnya? Ada juga sih, ada Saya cek dulu ya Maaf ya, Pak Saya gak punya baik-baik Gak sama panggil, Pak Kayak panggil Tua Akang Eh, Mas aja ya Saya panggil Mas aja ya Nama juga gak apa-apa, nama saya Gigen Sebentar Nah, ini Gak ada ini Yang ini Nah, itu denah Denah taman sama proposal Tuh, denah tamannya Ini sangat luas Bu Jadi Bisa apa saja Untuk buat Melakukan proyek atau event Itu cukup Oke, untuk dinanya saya cocok Untuk proposalnya Saya belum cek semuanya Oke Yaudah, ini saya bawa ya Saya ajukan dulu ntar Oh, iya Gak apa-apa Makasih banyak Bu Iya Moga-moga Cepat di asis sih Iya Nanti saya ajukan dulu Saya ngubuk Kenapa ya Enggak, ngubuk-ngubuk aja Temu ibu Cetik banget orangnya Ibu udah makan Sambil lalu Saya ajak makan Kalau lapar Biasa kan tamu Jadi Tamu adalah raja Selalu saya kasih hidangan ke ibu Atau suduhan Oh iya Sebenarnya saya masih Pengen ngecek Ini sih lokasinya Oh, gak apa-apa sama saya Saya juga mau ngejelasin Gak apa-apa Nih Sebentar ya Bu Saya lihat lagi Enggak saya foto kopi Cuma satu Nah Ini taman bagian timur Jadi sangat luas Cocok banget Ditempatin untuk Acara-acara tertentu Nah, untuk panggungnya Kira-kira ditaruh di mana ya Panggungnya sebelah sini Bu Jadi kita sediakan Di daerah timur ini Di tengah-tengahnya ini Ada panggung Cukup Mas, kalau boleh tahu Tempatnya gitu ya Iya, tempatnya gitu Oke Nah, yang sebelah ini Nah, ini cocok Bu Buat kolam Kolam kura-kura Enggak bercanda Bu Gini loh Mas Ini kan event cuma sehari-dua hari Enggak mungkin lah Dibikin kolam Enggak bercanda doang Bu Nah, disini tempat untuk kayak bazar Oh, gini aja deh Mas Mas Gigi ya Iya Mas Gigi Mas Gigi bisa langsung presentasi ya Sama direktur saya Langsung Bu Iya, tapi ini berkasnya saya bawa dulu Oh, iya sih ya Bu Makasih banyak Bu Kalau saya sih udah oke Pasti direkturnya pasti oke ya Bu Iya Disini nih enak nih Mau di setirah dulu Akhirnya udah sampai di Monowoso Udah lama banget Gak solo touring Halo Mas Erick Alhamdulillah Saya udah nyampe di Monowoso Oh, alhamdulillah Mas Lancar Mas perjalanannya Ya, lancar Saya mau toh orang Udah Udah lama gak solo touring Oh, sekalian touring ya Mas Ya, yang penting selamatkan Mas Iya Oh, kira-kira jam berapa Mas Udah mall Mas Kira-kira Saya Jam 2 ke sana Masih istirahat di Taman Oh, berarti 20 menit lagi ya Mas Iya, 20 menit lagi Oke, siap Mas Saya tunggu Siap Siapkan Mas Ajarannya ntar lagi Udah Gak perlu Terlalu formal juga kali Santai aja Oh, iya soalnya saya belum Kabarin untuk Semua karyawan Mas Cuman Sama manager Sama Bawah manager Bawah saya Kalau belum Masih kabar Kalau di route utama Mau datang Siap Yaudah gak perlu Terlalu formal intinya Yaudah Oke Makasih ya Kita mutu ibu Udah ases tinggal sih Kalau saya sendiri Makasih Cuma kan Saya perlu mengajukan Pak Mas Maksudnya Jangan mongin lupa Gak usah Geroge ibu Tumpah sama saya Kenapa Kalau gitu Saya Ini dulu ya Balik dulu ya Soalnya saya keburu Oh, iya Sekali lagi Saya terima kasih banyak Oh, iya udah Tadi kan Anak bos saya ya ibu ya kan Minta nomor Ya udah Saya catat dulu ya Mungkin nanti Kalau ada kepentingan Bisa langsung cat saya Pasti banyak kepentingan Bu Apalagi ada proyek Kayak gini Sebelumnya udah mengadakan proyek Berapa kali pak Oh, udah banyak kali bu Pasar malam Pernah Emang pasar malam cocok Di tempat kayak gini Cocok lah bu Ada tamannya Cuma ya Efek sampingnya Banyak kerusakan Soalnya kan orang-orang sembrono bu Oh iya Enggak bisa diatur Tapi untuk proyek ini Alhamdulillah Bisa kok Dia kan ada stand-stand Buat bazar Seperti itu bu Iya Sip deh Semoga di asisnya ya bu Amin Nanti saya usahakan juga Saya bantu presentasinya Oh siap bu Makasih banyak Kalau gitu Saya balik dulu ya Soalnya saya masih Ada kegiatan Oh iya Yaudah bu Hati-hati di jalan bu Awas nabrak pohon Rawan sekarang banyak nabrak pohon Oh iya Iya Saya balik dulu Seneng banget ibu Kalau ketemu saya kayaknya Tiat ibu Alhamdulillah Mau gak mau kerja Dia sisi Wah ibunya juga cantik Nganeat banget sih Situ klien Mediangan ya kecantilan Mas Ngapain parkir situ Jangan terlalu mepet Sama mobil saya Udah udah Minggirin Minggirin Kan bisa mundur Saya gak bisa mundur Yaudah Ini motornya kan bisa Parkir disana tuh Gak bisa mundur Mana ada mobil Gak bisa mundur Iya masalahnya saya Gak bisa Tuh mepet banget Di belakang Saya takut lecet Kalau gak bisa mundur Ngapain naik mobil Lah Kan Mobil Jalannya maju Bukan mundur Emang kenapa Mbak Harusnya bikin sim dulu Dan simnya tuh jangan nyogok Eh Emang kenapa Kalau sim saya nembak Masalah buat kamu Ya masalah Karena merugikan orang lain Gini mas Kayak gini misalnya Kamu gak bisa mundur Terus aku harus repot-repot Mindahin moge aku Terus kesana Gitu Eh gak sesonggong deh Punya moge Bukannya songgong Saya mau lewat Begitu aja kan enak Kata Cak Imin Lagi berdebat sama Gibang Semuanya ada etikanya Enggak Dipake etikanya Enggih kan jeng Kulo Nyuun Sewu Kulo minta maaf Iki mundurin se ya Mundurin Mau ge nya Apa Kamu suruh saya Pake helm Minta tolong pegangin Kulo ke tangannya satu aja Ampun kan jeng Kulo minta maaf Mundur Silahkan Cantik cantik Pergi Hah Hah Tuh Udah Bentar Ya kalo misalnya aku muter gini Aduh gak nutut Kamu tuh kemana-mana gak usah bawa motor Kenapa sih Kemana-mana gak usah bawa motor Iya Biar aku gak susah Tolong banget sih Ya lebih susah naik mobil lah Nih Mobil kamu yang nyuusahin bukan motor aku Yaudah aku juga minta maaf Karena aku nyuusahin Sumpir aku lagi gak ada Helmnya Makasih mas Makasih mas Fiks baru belajar naik mobil ya Ya Kenapa Gak nyala mobilnya Gak bisa nyalain Gimana sih Mas Saya mohon bantu saya mas Saya keburu banget aku dimarin paddirektur Mas Mas Bantuin dong mobil saya Iya sim saya nembak Terus Ini mobil emang mobil bekas Jadi Saya gak tau masalahnya dimana Sering macet Untuk tolong ya Janji Usahin yang terakhir kali Aku sih Mau banget kan Danau udah jam Janji yang mana Ada di dalam Makanya Kalau naik mobil tuh Jangan asal naik aja Servis Ya mana aku ngerti Tinggal ke bengkel aja mas Mau servis gitu aja Repot Eh ini tuh biasanya Ngurus supir aku Mana aku ngerti Supir aku lagi resign Gak betah sama aku Langkah ayah dasar Lah 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 Hah Diapain mobil aku Mas ini tuh bukan sekedar mobil bekas Tapi ini masih kredit mas Ya Allah Diapain sih Ya itu Itu kemarasat Ya emang udah mobilnya Kali aku belum sentuh sedikit pun Malah dimarahin sih Kamu tuh kalau gak bisa Atau kalau kamu di dalam sama aku Tepis dong Jangan otak ating mobil aku Eh Seng banget Apaan Kamu nih udah minta tolong sama aku Masalahnya Kalau ini bisa Kalau ini bener Kamu nolonginnya Bener tuh Aku gak bakal marah Aku gak bakal nolong Mel-mel Aku masih belum berusaha Tau gak Ya terus kenapa Sampai berasap kayak gitu Ya gak tau Baru aja mau ngecek Ya udah ya udah Kenapa ditutup Biar kamu sendiri aja yang nanggung Gak 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 Please 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 Apa Tolongin aku Semua ada etikanya Mas Aduh mana aku keburu banget Mas aku nebek ya Awas aja tuh cowok Aku teleponzin aja deh Eh Gimana sih Halo Zain aku minta tolong dong Kamu datang ke taman Iya Supir aku lagi gak ada Ini lagi macet nih Mobil Gimana sih kredit lagi Iya kamu bawa motor Biar aku yang bawa motor ke mal Cepet Ya Kenapa sih Sial banget hari ini Pertama Ketemu klien Kayak si Gege Centil Gateli Gila Aduh Yang kedua Cek cok sama orang Tuh Tuh Kenapa ya jangan sombong Jadi orang Kayaknya jangan sombong Jadi unik Eh Gak jelas banget Kenapa kalau aku sombong Masalah buat lo Kamu tuh lama banget sih Aku bisa dimarahin sama Pak Budi Lama Maksud bentar Film kamu Bukan Filmnya Ini Bapaknya Temen aku Yaudah Eh Bantuin dong Itu kuncinya ada di dalam Gak bisa jalan Gak bisa didupin Gimana Mau diderek Jangan diderek Coba kamu cek dulu Aku bawa motornya Ntar kalau kamu gak bisa Kamu bisa telepon aku Ntar aku teleponin bengkel Oke Aku udah keburu banget Zed Ini emang gini Iya Otomatis Otomatis Oh yaudah Wah gitu Jati Iya Jangan Gila ya nih Ajaik banget nih motor Kenapa lah Gila ya Kenapa lah Gila ya Gue gak punya mobil kayak gini Ma Cek-ceek pada suka sama gue Sayangnya tapi bukan mobil kamu Apa Apa Montir Montir Yang Halo Buka kamu tuh Muka bajaj Pada sopir bajaj ini orang Sopir bajaj ini Lagi dicek Mati Gak bisa hidup Tuh kan Montir tuh namanya Mobil lah aku Mobil lah aku Mobil lah aku Muka-muka bajaj Gak percaya Tuh Kuncinya ada di dalam Kuncinya mah ada Situ kan montir STNK Ada di dalam juga Atas nama siapa Ya atas nama pin milik sebelumnya lah Bekas Gak percaya Muka-muka bajaj Murah ya kayak gini ya Murah Mahal ini Biasa aja kali mukanya Kan cuma nanya doang Ya gak terima Mobil mahal dibilang murah Gak usah sombong Tahun depan gak bisa beli mobil kayak gini Lebih bagusan kayak gini juga bisa Mestiin Jangan cuma ngomong doang Sombong amat apa ini bener Cuma dilihat doang Montir apa maling Bukan Ini masalahnya gak tau dimana Apanya Masalah mobilnya Masya Allah Dari bau-baunya nih Masalahnya dari mulut kamu nih Bau jengkol Mana coba Mana Kenapa Bantuin bukan sih Bantuin Monturnya kereta api nih ya Bantuin Bantuin Nih Nih yang rusak Mana Ini tinggal diginiin Besok tau Coba hidupi Kau gak percaya Hidupi Banget Hidupi Kau gak percaya Eh udah dibenerin Hidupi Eh kok gak bisa Ntar 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 Eh Ah Kau mati lagi Woi Wah Ntar 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 Cukup Aku yang dimarahin sama... Ya udah tinggal pindah kabel. Ya nggak bisa gitu. Gimana sih lo? Ini gosong. Gimana nih? Kamu nih. Nggak sengaja. Lagian. Nunggu gue. Baru dihidupin. Baru aja omos kabel satunya. Nunggu hidupin. Nggak kelihatan. Namanya juga gue nggak pernah punya mobil. Gue biasanya ini masing kabel wifi. Coba, coba. Udah cukup. Kok cuman sampai gini? Kabur gue. Wah. Parah. Aku bisa dimarahin sama gue Adel. Kalau begini ceritanya. Halo pak. Ini mobilnya bu Adel. Mati. Iya. Keluar asap pak. Kayaknya ada kabel yang konslet deh. Oh. Panggil montir ya pak. Iya pak. Soalnya saya ditelepon bu Adel. Ba' Adel barusan. Disuruh benerin. Saya emang nggak tahu apa-apa kalau mobil pak. Ya udah pak. Saya panggil montir dulu. Bisa berabih. Saya di. Halo di. Pusat rame bener ya. Mulu banget parkiran motor. Nggak bener nih. Harus benerin ini dulu. Baru bisa parkir. Sembarang banget sih parkirnya. Iya. Bisa parkir. Eh. Mbak. Aduh pusing banget ya Allah. Saya. Markir motor ini. Biar motor saya bisa masuk. Astaga. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kedua kali. Ya Allah. Dua kali. Kita ketemu. Jangan sampai. Tiga kali kita ketemu lagi. Nanti endingnya jodoh. Ih. Amin tamin. Amin punya jodoh kasar kayak dia. Eh eh. Mas bentar. Aku juga nggak mau punya jodoh kayak kamu. Mas aku tuh sebenarnya gimana ya. Rasanya tuh muak banget liat muka kamu. Sama mbak. Ya. Tadi saya niat bantuin. Mobil mbak yang mogok. Saya malah disalah-salahin. Saya tuh nggak nyala-nyalain. Tapi masalahnya mobil saya itu. Iya. Sampai keluar asap mas. Dibenerin sama emas. Saya tahu. Itu saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Makanya kalau punya mobil tuh diservis. Nah sekarang masalahnya mbak yang cari masalah disini. Ini. Ya udah kamu aja yang nyerpisin mobil aku. Biar nggak usah ribet. Ini emang saya siapa. Saya bukan suami kamu kali. Lah. Sampai juga yang mau jadi istri kamu. Mas aku tuh nggak punya energi buat tengkar. Aku tuh lagi apes banyak kali hari ini. Jadi nggak mau tengkar yang ketiga kali. Eh yang kedua kali. Mbak. Eh. Eh don't touch me. Oh ya terus. Don't touch me. Don't touch me. Bukan muhrim. Sampai banget sih. Mbak. Masalahnya. Motor mbak yang ngalangin. Saya bela-belain. Minggirin motor orang nih. Biar motor saya bisa masuk kesini. Tapi kenapa mbak yang nyerobot? Oh jadi permasalahannya. Kamu ngomel-ngomel tuh karena. Saya nyerobot parkir gitu. Nggak bukan. Terus kenapa? Gara-gara saya. Saya apa? Eh bentar. Parkirnya tuh banyak kali. Kamu bisa tuh parkir di sawah. Sana. Saya mau pergi dulu. Parkir di sawah emang saya mau. Ngapain ke sawah? Enggak saya nggak mau kerja ke sawah. Nggak usah marah-marah. Saya tuh banyak kerjaan. Saya nggak ada waktu buat bertengkar sama kamu. Mas siapa namanya? Tadi siapa namanya? Sahrol. Didan. Nggak peduli nama kamu Didan. Dudun. Saya nggak peduli. Saya mau pergi dulu ya. Iya. Iya. Pergi. Tanah. Baru kali ini. Tidak sama cewek. Palingnya beli. Untung aja cantik. Nggak mau ya jodoh kayak dia. Tidak mau dikunci setir lagi sama dia. Aku kerjain dulu ya. Aku kerjain. Mampus. Aku kerjain dulu ya. Mampus. Saya tuh emang udah curiga ya sama kamu. Saya diemin. Enggak. Maksud saya. Ini ngapain motor aku diginiin. Ngapain balik lagi ke motor. Lah aku mau ngambil-ngambil. Aku tuh emang udah curiga sama kamu tau nggak sih. Enggak. Maksud saya mau masukin motor saya dulu baru mau. Ngembalikan motor kamu. Enggak. Aku nggak percaya sama kamu. Coba lihat. Kalau gini. Beneran. Beneran. Bentar. Bentar ya. Ini udah scoopy butut. Kamu masih giniin. Enggak. Parah banget sih. Bentar lagi aku benerin. Bentar-bentang motor kamu ninja ya. Bentar lagi aku benerin. Yaudah ini cepat bantuin. Iya. Eh. Kamu tuh jukir ya. Wah. Iya ya. Apa? Aku baru kepikiran ya. Ah kamu tukang parkir disini. Aku baru sadar. Iya. Kamu bagian motor ini ya. Bagian sepeda motor. Iya deh terserah. Iya saya jukir. Kenapa nggak mau mingguna saya. Silahkan. Kenalin. Kenalin. Iya siapa? Adwell ya yang luar. Adwell ya yang luar. Eh aku tuh manajer disini. Aku bisa pecat kamu kapan aja ya. Aku bilangin sama Pak Direktur. Kalau kamu nggak mau bantuin aku tadi. Manager. Iya. Oh. Kayak gini kalau kan manajer. Iya emang. Eh kamu tukang parkir. Tukang parkir nggak usah ya. Kamu nggak usah. Maksudnya deket-deket. Tukang parkir itu. Tugasnya. Mindahin motor. Ngerapiin motor. Ini kenapa motor saya jadi seperti ini. Saya kan sudah bilang mbak. Ya nih motor saya masuk. Bentar lagi saya benerin motor kamu. Iya mestinya kamu pake. Yaudah ini saya mau benerin kok. Serius. Eh. Eh Jukir. Bener-bener ya tukang parkir tuh. Awas aja. Aku bilangin sama Pak Eric. Hah. Lihat aja. Karir kamu udah abis sampai disini. Hari ini. Hari Kamis. Sosongong mbak. Wah ya kita wali nih. Wah jauh-jauh. Suruh ngambil. Motor disini. Mbak cepetan keluar. Mau keluarkan. Mau masuk. Hah. Yaudah cepetan. Sabar kali. Mau marah-marah. Tunggal 5. Hah. Satu. Udah selesai. Eh sabar sabar. Udah. Gimana nggak bisa lagi. Eh awas awas. Gendak tuh. Eh lagi. Betina nih ya. Betina. Mau pikir gue ayam. Eh masih ngelangin motor gue. Lihat. Aduh mas sorry ya. Saya tuh nggak bisa parkir. Saya nggak biasa. Motor. Yaudah bantuin. Yaudah tidur di rumah aja. Apa tidur di rumah kamu meeting kok. Nah bagus. Gitu dong. Ya kamu tuh sebagai jantan bantuin dong. Enggak denger. Apa saja ya tuh orang kalau ketemu lagi. Apa saja tuh orang ya. Bakal. Bakal marah-marah. Bakal ditabok. Kuat juga. Itu orang apa saja ya. Hei. Mas Didan. Mas Erik. Senang bertemu. Iya. Kendaranya? Iya. Saya taruh parkiran. Ternyata. Ternyata. Mal. Paling besar di Bondowoso ini. Ame banget ya. Tadi saya sempat. Kebingungan cari parkiran motor. Ya lumayan lah. Mas Didan ya. Berkat Mas Didan juga sih. Promonya. Di. Di. Lampur Kota. Jadi. Disini. Semenya ada mpul. Ini. Ekonomi. Bondowoso. Berkembang mas. Alhamdulillah. Salah satu mall terbesar di Bondowoso. Sangat menunjang lah. Untuk masyarakat Bondowoso. Saya juga bangga sih. Sudah. Dipindah tugas kesini. Dan. Kumpul lagi sama keluarga. Oh iya. Sebelumnya Mas Didan. Memang kelahiran Bondowoso ya. Iya. Sebelumnya saya memang kelahiran Bondowoso. Jadi gitu lah Mas Didan. Bondowoso memang. Butuh. Empat tempat yang memang. Sekiranya strategis. Dan menunjang buat. Daerah. Iya. Terutama mall. Ini mungkin bagian. Dari. Ya. Bisa mengunjukkan daerah juga kan. Betul. Apalagi nanti. Pak Eric. Uh. Pak Adel. Bapak pak. Bangun saya terlambat pang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Beterlanjur ya. Baru. Dari-nya baru. Datang juga. Pak. Pak Eric jangan dengerin dia ya. Hah. Maksudnya. 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 Tadi memang punya masalah sama dia. Tapi. Punya masalah. Sebelumnya udah pernah ketemu. Udah pak. Di mana? Di mana Mas Didan? Ya di parkiran tadi. Ketemu sama dia. Ya itu salah saya sih. Karena. Saya nyerobot parkiran dia. Oh. Berarti. Iya. Cek coklah di sana. Terus. Mas Pak Didan. Ya saya minta maaf akhirnya. Ya selesai. Masalah. Jadi gini Mas Didan. Ini manajer disini. Kebetulan juga dipegang nila ya. Lain juga. Siap. Ini Badel. Di root utamanya. Ini siapa? Di root utamanya kita. Kenapa? Kamu gak yakin karena penampilan saya kayak gini? Pak Eric mah. Harus suka bercanda. Udah pak. Sore-sore kayak gini. Udah. Kamu gak tau. Badel. Iya. Serius aku ngomong kayak gitu. Saya ini serius. Ngapain saya bercanda? Ya cuman penampilan saya aja yang kayak. Kebetulan dia hari ini. Baru tiba di kota ini. Dan. Kebetulan tadi juga istirahat di taman. Bilangnya gak langsung meluncur. Mau nyatai dulu. Dan kebetulan hari ini. Menit ini. Dia baru datang. Baru tiba lah. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Amin ya Allah. Ketika. Adil ya pak. Dida. Dida Yustad. Gak pengen. Oh yaudah. Udah aku siapin. Untuk pengenalan sama karyawan lain. Mas Dida. Siap. Betulnya kita sekalian meeting. Siap. Badel juga baru dapet. Tempat. Buat view kita. Untuk event bulan depan. Siap. Bagaimana. Yang. Di taman. Udah. Udah. Udah di ACC belum. Atau masih. Mau dipelajari lagi. Nanti dia mau presentasi pak. Oh yaudah. Kita masuk dulu ya mas Dida. Sekalian kenalan sama karyawan lain. Siap. Duluan aja mas Eric. Saya masih mau ngobrol sama. Manager. Oh siap. Senang. Bisa bertemu sama kamu lagi. Saya gak senang kok. Pak saya minta maaf ya. Saya pikir bapak tukang parkir. Udah lah. Aku lo minta maaf. Lagian kamu ada masalah apa sih? Sampai segitunya. Kayaknya emang karakter saya deh pak. Oh. Suka gerasa gerusuk. Berarti emang harus saya yang sabar ya? Kenapa harus bapak yang sabar? Bapak kan bukan cowok saya. Gak ada yang tau nantinya. Sorry kalau saya ngomong kayak gini. Ya menurut saya emang harus saling melengkapi. Semoga mal ini bisa makin maju. Dengan kerjasama kita dan dengan adanya saya disini. Baik Pak Didan. Gak usah panggil pak dong. Terus? Mungkin kita seumuran. Panggil aja nama saya. Edi Dan. Oke Del. Silahkan pak ditunggu pak Eric. Mana pak Eric ya? Teman gue pak. Semoga. Iya. Yang berpikir selain tadi. Masalah itu. Kamu kasih siadil aja. Baik pak. Tempatnya ada strategis. Itu pun juga. Dari segi. Negara juga. Mungkin gak. Nanti saya bisa langsung hubungin. Pak GG nya. Iya pak GG. Tenang aja. Ntar saya teman ini. Jadi selamat bergabung disini. Semoga detak. Untuk depannya. Jadi selama ini. Selama disini. Masih dan banyak belajar sama mbak Adele. Siap. Biar Adele aja yang ngomongin saya. Kapan aja. Semoga detak. Semoga ya lancar. Semua urusannya. Kembali juga sama mbak Adele. Terutama alih dirimu siadil. Siap. Saya duluan ya. Siap makasih banyak mas Eric. Terima kasih pak. Tembusin aja lagi mas Eric. Siap. Saya duluan. Siap mas Eric. Aku temenin. Ya udah aku telepon dulu. Ketemu sama pak GG kan? Halo pak GG. Untuk proyeknya di SISI. Bapak tidak perlu datang ke sini. Untuk presentasi. Bapak langsung datang ke cafe aja ya. Ya biar nanti saya jelasin. Untuk konsepnya. Baik pak. Nanti saya cari lo. Sudah. Yaudah. Yaudah yuk. Kita langsung ke cafe. Saya ini gak tau kenapa. Biasanya setelah perjalanan jauh tuh capek ya. Di luar kota. Apalagi dari Surabaya. Bando Woso. Tapi gak tau kenapa nyampe di Bando Woso gak capek sekali. Kenapa aku menunjukkan gitu. Gak tau. Atau mungkin. Ada wanita spesial ya. Di sebelah saya. Saya gak mau melihat pak. Jangan bikin saya salting deh. Serius. Yaudah. Kita ke cafe. Ngobrol santai. Terus kita belas kerja. Baik pak. Duluan pak. Laik motor saya aja berdua. Buang jangan. Iya. Gak mau ya? Mau. Yaudah. Kalau mau. Yaudah pak. Pak gigi. Pak giginya mana ya? Kamu pesen apa? Aku pesen. Clementi aja deh. Kalau kamu. Sama. Clementi juga. Yaudah aku pesenin dulu. Tidak usah. Aku aja. Aku tunggu sini. Aku pastiin dulu. Takutnya. Ada jodoh gartel. Bisa gak sih? Dia tuh berhenti bikin aku salting. Ini pak giginya mana sih? Lalu banget ya. Gimana sih mbak? Ketemu sama saya lagi. Gimana mbak? Udah di ACC kalau sama Pak Eri. Iya serius. Paya seneng mbak. Eh. Gimana mbak tadi? Maafin mbak. Yang udah datang mbak. Ya gak apa-apa saya. Terus? 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 Jadi rabu dong. Saya gak ada angka. Gini mbak. Karena saya sudah di ACC. Baik bagi saya. Tata sakuran mbak. Ngapain tata sakuran? Sudah di ACC sih mbak. Itu menurut saya itu rasa syukur. Kepala Tuhan yang maesah. Ya udah kamu. Potong tumpeng. Nanti ayamnya pakai kepala ayam sama cekir ayam. Pedas. Pernah masakin gak? Masak-masak mbak. iya udah kamu rayain sama keluarga kamu udah-udah saya nggak mau ikut kamu tuh busa nggak sih belum aja kerja kamu udah kayak gitu ya udah aku batalin aja ya nggak jadi aku aja deh aku bilang jangan-jangan gila ya apa-apa saya bilang ini ke Perry kalau macem-macem saya nggak macem-macem Mbak nih saya diem ya udah ya mau mbak dekat mau apaan aku nggak mau nggak sakuran Mbak potong kumpeng kumpengnya dua-an biasa kasih kemala ayam ya aku tuh nggak bisa bayangin kalau kerjasama sama kamu aku mau mau itu apa sih Mbak eh sakit dong Mbak kamu tahu dia siapa kamu tahu dia siapa Mbak Adew iya 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 apa lu si den ibu berjabat ah kalau ke sini saya dia bantu saya jadi kamu eh kamu vendornya iya saya vendornya nggak apa mas ha kau juga mau pakai saya nggak apa-apa apa maksudnya keren saya tuh orang yang dekat sama dia dan saya tuh dirut dirut ya udah mas maaf kayak gitu doang ya udah nih lagi bisnis ya udah perginya terus terus semua itu tergantung keputusan saya dong eh mas lu siapa kita sama-sama ada lu campur aja saya dirut barunya di urusan dia oh mas semua itu tergantung saya keputusannya lu sini duduk-duduk nggak usah emosi sini udah saya saya di sini cuma mau ada tas akuran aja mas tas akuran iya cuma bertanda doang kok harusnya menggoda-goda diri nggak ngegoda cuma ngajak tapi maksa dikit bagian nggak mau caranya caranya lain aja jangan lupa ya semua itu berawal dari edika edika saya sudah pinter pak saya lulusan SMA S1 sarjana hukum saya nggak peduli sarjana hukum lulusan S1 S1 sarjana hukum iya pak kamu gimana sih nggak tahu pak nggak tahu pak kerja di satu perusahaan itu nggak tahu juga pak sayangnya juga bodoh nggak bisa bisa di awas aja pak nggak bisa nggak bisa pergi dari sini Pak tapi terbiasa sih kan enggak enggak bagus pak pak pergi dari sini serius pak pergi nggak silahkan ini terbiasa sih Bu Adar ini Pak Dedan udah nggak mau nerima kamu udah jadi tumpung kan Bu Adar nih yaudah mau kepala ayam tepuk tepuk sepupuk hukum pak Masksu daturin Pak wuuu lu dia tuh agak gini tau nggak sih Udusan S1 iya iya butuh wik lawan keluaran sumpah ya gimana-mana kamu mau nolongin aku Ya udah ditakdirkan jadi superhero kamu Kayaknya gak mungkin deh Aku cuma manajer biasa Kenapa gak mungkin Gak ada yang gak mungkin di dunia ini Emang kau mau sama cewek bawel ke aku? Aku mau Bisa kita bicarakan nanti Mending kita fokus kerja dulu Kalau kita udah berhasil Membuat perusahaan kita maju Itu artinya kita berhasil dan siap menikah Kalau ngomongnya udah serius banget Kayaknya ya Bukannya niat baik itu harus Secepatnya Ya bener sih Bapak udah siap? Udah siap dong Bapak udah siap dong Terima kasih.